Salam, selamat pagi semua rekan dimanapun berada. Saya bersama saya, Pendeta Alexander Tameno. Hari ini kami kerjasama dengan Distriksa Pil untuk mengadakan nikah masal, menolong orang-orang yang tidak punya akte catatan sipil, yaitu pernikahan mereka seorang negara, tapi juga membantu mereka yang tidak punya akte lahir, sehingga mereka tak administrasi, tapi akte lahir itu juga membantu mereka untuk bisa memenuhi atau menyekolahkan anaknya, dan syarat-syarat yang dibutuhkan oleh pemerintah, bahkan untuk bisa menurunkan hak waris, dia harus punya akte lahir, yang dimana untuk bisa mengurus akte lahir, orang tuanya juga harus dicatatkan perkawinannya. Nah ini hari ini kami adakan itu, dan semuanya bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi berkat bagi gereja dimanapun berada khususnya saat ini gereja di Kota Bangunan. Saya atas nama Kepala Dinas, mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Bapak Ibu sekalian, karena bagaimanapun juga pencatatan perkawinan itu adalah tugas terdiri pada Dinas Perundukan Pencatatan Sipil, dimana dalam Undang-Undang 1.174, Pasal 2.1 berbunyi bahwa perkawinan sah, apabila sudah menurunkan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi Bapak-Bapak sah kalau sudah melaksanakan pencatatan atau melaksanakan perkawinan, agamanya masing-masing itu baik yang ada di gereja, baik yang ada di bihara, maupun ada di gudeh ya, nah itu sah sesuai dengan agama yang diperbolehkan oleh Naji Indonesia. Jadi kalau Bapak-Bapak Ibu-Ibu sudah memiliki pemberkatan nikah dari agamanya masing-masing, harus segera langsung pencatatkan ke Dinas Perundukan. Jadi selama belum dicatatkan di lembaga pencatatan, yaitu Bistik Sipil bagi yang beragaman berislam itu, lulusah menutup hukum pemerintahan. Jadi kenapa kita mengajak Bapak-Bapak Ibu-Ibu untuk melaksanakan pencatatan perkawinan masal, karena agak susah ya kalau ke kantor ya, makanya kami bekerja sama dengan gereja-gereja supaya Bapak bisa langsung bersama-sama dilaksanakan di satu tempat. Kenapa dicatatkan itu? Supaya status dari pemerintah-pemerintah itu jelas ya, menurut hukum ya, hukum pemerintah jelas bahwa itu nanti kalau hukuman-mahani itu sudah dianggap legal sesuai pemerintahan. Kedua juga untuk status hukum anak ya, anak, kalau seseorang sudah mempunyai anak, tetapi belum, Bapak sudah kawin dari, kawin secara agama, tetapi belum kawin secara pemerintah, anak-anak jadi anak-anak perempuan. Untuk rekan-rekan, warga kota Bandung, kami dari diras pendukan dan pencatatan sipil kota Bandung, menyelenggarakan perkawinan masal untuk mengesahkan kalian pasangan yang telah memberkati ataupun diberkati oleh gereja ataupun bihara ataupun apa ya, pokoknya yang non-muslim untuk dicatatkan-dicatatkan sipil ya. Dengan syarat-syarat yang pertama yaitu adanya akta kelahiran, kemudian pas foto 4x6, 3 buah, kemudian juga KTP, kemudian pemberkatan dari gereja, kemudian juga mengisi formulir pendaptaran, fotokopi saksi 2 orang ya, dan usia yaitu sekurang-kurangnya 21 tahun. Kami melaksanakan pelayanan ini dilaksanakan secara masal dan gratis, baik yang diselenggarakan di kantor ataupun yang diselenggarakan di gereja ataupun di hotel-hotel. Kami laksanakan secara gratis. Pelayanan biasanya dilaksanakan 8 hari, saya pangkas 7 hari, jadi 1 hari selesai. One day service. Tiada hari tanpa pelayanan yang baik untuk masyarakat kota Bandung. Hidup Duk Capil Kota Bandung, Dinas Kepenungan dan Pencatatan Sibil Kota Bandung. Terima kasih.